Nah, saya punya paprika powder atau bubuk paprika Ini kurang lebih 1,5 sendok makan Warnanya aja udah ketutup semua ya sama perempa-perempa yang saya gunakan Nah, tadi kan kita pernah ngobrol-ngobrol dengan ibu ya Tadi ibu sedang memasak untuk yang sop kaki dombalibull Nah, kali ini saya akan membuat dari dagingnya Rata di mulai kaki, sekarang saya akan mengkreasikan ini dari daging Ini kurang lebih 300 gram Nah, kita langsung saja Di sini saya gunakan kurang lebih 5 si bawang putihnya Ini saya hanya geprak saja Ini bawang putihnya sudah siap Untuk resep kali ini adalah domba panggang madu rempah Karena juga saya akan mengurangkan madu Oke, untuk dagingnya Ini sedikit akan saya kasat ya, misalnya Oke, dan untuk daging ini kita akan campurkan Di sini saya juga mempunyai 3 biji pala yang sudah kita haluskan Kita langsung campurkan saja Di sini saya juga ada kapulaga Ya, kapulaga ini saya gunakan kurang lebih setengah sendok teh Kita masukkan Wow Nah, saya punya paprika powder atau bubuk paprika Ini kurang lebih 1,5 sendok makan Warnanya saja sudah tertutup semua ya Sama perempuan-perempuan yang saya gunakan Nah, sekarang saya akan melelekan untuk margarin Ini saya gunakan margarin Perlu di 2 sendok makan Oke Sambil menunggu dari margarinnya leleh Ini saya akan ambil Jus atau air dari jeruk lemon Oke, ini saya gunakan 1,5 sendok lemon ya Oke Wah, ini sudah meleleh-meleleh Oke, cukup pemirsa ya Nah Tingkat terakhirnya seperti ini saja Ini saya peras dulu dari jeruk lemon Kita ambil airnya Airnya sudah saya ambil Kemudian madu ya Ini baru saya gunakan kurang lebih 2 sendok makan Langsung kita campur di sini semuanya Kemudian air jeruk lemon tadi Kita campur Kemudian saya tambahkan di sini ada salat oil Kalau lebih 1 sendok makan Nah, kalau sudah seperti ini Sekarang waktunya saya akan mengambil untuk aluminum foil Dari domba ini akan saya bake ya Saya akan taruh beberapa Oke Ini ada beberapa butir tengkeh Saya bagi 2 Saya gunakan 5 saja Ada 5 butir tengkeh Kita tambahkan daging Kemudian Ini saya tambahkan Tadi bawang putih yang sudah saya memarkan Kemudian Saya akan oleskan Nah, ini untuk bahan olesannya Sudah kita oleskan Kemudian saya tutup saja ya Saya akan memanaskan oven Sampai kita ambil baking sheet Ini ada di sini Wow Oke Nah, saya sudah dapat 2 ya Kita makan Oke, pembicaraan Nah, ini kita akan menunggu ya Lebih 30 menit Dengan suhu 180 derajat Celcius Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih